Yang saya hormati, hari ini pertemuan High Level Week Sidang Majelis Umum PBB ke-78 secara resmi dibuka Saya bersama dengan Delikasi Indonesia hadir di dalam pembukaannya Dan Delikasi Indonesia mengenakan Wastra Nusantara Masuk Batik Dalam pembukaan SMU-BBB tahun ini Because we are really proud of it Pertemuan dipimpin oleh Presiden SMU-BBB Yaitu Dennis Francis dari Prididat dan Tobago Dan tema yang diangkat di dalam SMU-BBB yang ke-78 ini adalah Ini agak panjang Rebuilding Trust and Reigniting Global Solidarity Accelerating Action on the 2030 Agenda and its Sustainable Development Goals Toward Peace, Prosperity, Progress and the Sustainability for All Jadi dari tema yang panjang itu Kalau kita ingin lihat elemen-elemen pokoknya Yang ada di dalamnya Ada paling tidak empat Yaitu pertama Trust, yang kedua Solidarity Yang ketiga Attainment of SDGs Dan yang keempat adalah Peace and Prosperity for All Nah tentunya tema ini tidak lepas dari KTT SDGs yang dilakukan kemarin Dan adanya kekhawatiran besar bahwa goals dari SDGs tidak akan tercapai Dan tahun ini time frame pencapaian SDGs sudah setengah jalan Tetapi baru 12% target SDGs yang on track Yang seperti kemarin disampaikan oleh Sekjen BBB Nah oleh karena itu diperlukan upaya global bersama-sama untuk mempercepat pencapaian SDGs Di dalam pesambutan pembukaan SMU BBB terdapat beberapa pesan penting yang disampaikan oleh Sekjen BBB Antara lain bahwa dunia harus bersatu untuk menghadapi berbagai tantangan global Saat ini kita memasuki era multipolar yang menghadirkan kesempatan baru untuk mewujudkan keadilan dalam hubungan internasional Namun multipolaritas tidak dengan sendirinya dapat menjamin perdamaian Oleh karena itu diperlukan institusi multilateral yang kuat dan efektif untuk mewujudkan perdamaian Sayangnya Sekjen BBB mengatakan tata kelola global saat ini tidak mendukung Dewan keamanan BBB Bretton Woods System inilah sudah usang dan perlu direformasi Sekjen juga menyampaikan dunia terpolitisasi antara North and South, East and West Oleh karena itu multilateralisme harus direvitalisasi agar merefleksikan situasi sekarang dan dapat menghadapi tantangan global Selain itu Sekjen juga menyampaikan diperlukannya lebih banyak kompromi agar kita dapat mengwujudkan perdamaian dan kemakmuran bersama Sekjen juga menghalat pentingnya perdamaian dalam upaya mencapai SDGs Tanpa perdamaian SDGs akan semakin sulit dicapai Dan Sekjen juga menyampaikan kembali perlunya dana stimulus 500 miliar USD untuk percepat pencapaian SDGs Terkait perubahan iklim Sekjen mendesak realisasi komitmen 100 miliar USD untuk membantu negara bergembang Debat umum dimulai setelah pembukaan Sekjen Kemudian masuk ke acara debat umum General Debate dimulai dengan Presiden Brazil Dilanjutkan Presiden Amerika Dan Presiden Brazil antara lain menyampaikan bahwa Brazil sebagai Presiden G20 tahun depan setelah India tahun ini Brazil akan mengangkat tema soal food security dan isu kesejahteraan Presiden Brazil juga menyoroti meningkatnya xenofobia, rasisme, kesenjangan, dan juga isu hak Presiden Lula menyampaikan komitmen untuk mengatasi kelaparan melalui Brazil Zero Hunger Plan Dan mendorong aksi konkret untuk atasi perubahan iklim berdasarkan prinsip Common but differentiated responsibility and respective capabilities Brazil juga menyoroti pentingnya peran hutan dan dukungan bagi negara-negara yang memiliki hutan Dan mengkritik unilateral coercive measure atau UCF Sementara itu Presiden Joe Biden dalam pernyataannya antara lain menyampaikan Bahwa Amerika Serikat berkomitmen untuk berkolaborasi dengan negara-negara lain Untuk mengatasi tantangan global dan menciptakan kemakmuran Amerika Serikat juga mendukung reformasi tata kelola global termasuk perluasan Keanggotaan tidak tetap Dewan Keamanan PBB dan reformasi Bank Dunia serta IMF Terkait geopolitik, Amerika Serikat berkomitmen untuk mengelola kompetisi dengan China secara bertanggung jawab Penekatan yang digunakan adalah the risking bukan decoupling Dan Amerika siap kerjasama dengan China untuk mengatasi tantangan global termasuk perubahan iklim Presiden Biden juga menegaskan kerjasama dan kemitraan menjadi kunci untuk mengatasi tantangan global Karena tidak ada satupun negara yang sanggup menghadapi sendirian Jadi itu yang terjadi pada acara pembukaan Jadi teman-teman selain menghadiri acara pembukaan hari ini hari yang cukup padat Saya juga hadir dan menjadi salah satu pembicara pada high level site event Global Solidarities with Afghan Women and Girls Yang dikohos bersama dengan Menlu Irlandia dan Menlu Kanada serta Women's Forum on Afghanistan Teman-teman tahu bahwa situasi perempuan di Afghanistan sangat mengkhawatirkan Mereka terus mengalami pembatasan demi pembatasan akibat kebijakan dari Taliban 80% anak perempuan usia sekolah tidak dapat sekolah Perempuan juga dilarang bekerja untuk BBB dan juga NGO internasional Kemudian situasi ini tentunya akan mempersulit pengiriman bantuan kemanusiaan ke Afghanistan Yang biasanya melibatkan perempuan Dan data UNDP memperkirakan pembatasan akses pekerjaan bagi perempuan Menyebabkan Afghanistan kehilangan 1 miliar USD dari PDB-nya Atau sekitar 7% Afghanistan juga menghadapi endemi polio Yang juga akan memberikan tambahan beban bagi perempuan Dan side event ini teman-teman diselenggarakan untuk mendorong solidaritas global Terhadap perempuan Afghanistan Di dalam pertemuan tadi yang saya sampaikan Antara lain bahwa solidaritas global terhadap perempuan Afghanistan Harus diwujudkan dalam aksi konkret Saya tekankan aksi konkretnya Dan politik tidak boleh menghalangi bantuan bagi rakyat Afghanistan Saya sampaikan 3 hal di mana Indonesia berusaha memberikan kontribusi Yang pertama, bantuan kemanusiaan Selain bantuan yang sudah diberikan Kita pada tahap-tahap awal Kita sudah memberikan bantuan Indonesia sebagai tambahannya akan mengirim 10 juta dosis vaksin polio ke Afghanistan Jadi karena mereka menghadapi endemi polio Maka diperlukan tambahan vaksin polio Dan kita sudah sepakat, sudah memutuskan untuk mengirim 10 juta dosis vaksin polio Dan ini kita lakukan pekerjasama dengan UNICEF Dan vaksin ini diproduksi oleh Bio Farma Yang kedua, kontribusi Indonesia adalah mengenai pendidikan terhadap perempuan Afghanistan Jadi kita sudah memberikan biasiswa Kita memberikan pelatihan kepada perempuan Afghanistan Tahun lalu kita bersama Qatar menyelenggarakan International Conference on Afghan Women Education di Bali Dan tahun ini, bulan November Kita akan menyelenggarakan untuk kedua kalinya konferensi ini Dan dari konferensi di Bali Sebenarnya dukungan terhadap pendidikan bagi kaum perempuan Afghanistan cukup tinggi Memang masalahnya adalah terkait dengan Bagaimana kita mengimplementasikan dukungan dan komitmen-komitmen tersebut Karena menghadapi kesulitan adanya polisi Yang menghambat akses perempuan terhadap pendidikan Kontribusi Indonesia yang ketiga terkait dengan ulama Jadi selama ini Indonesia sangat aktif melakukan komunikasi antarulama Kita berbagi best practices kepada ulama-ulama Afghanistan Tentang pendidikan inklusif bagi perempuan Dan baru-baru ini ulama Indonesia menjadi bagian dari ulama OKI Yang berkunjung ke Afghanistan Dan semua upaya ini dilakukan Indonesia Karena kita ingin melihat Afghanistan damai dan makmur Dan sebagai penutup tadi dalam pernyataan saya sampaikan Bahwa politik tidak boleh menjadi penghalang Karena di atas politik ada kemanusiaan Dan kita harus mementingkan kemanusiaan Nah itu tadi yang saya sampaikan di acara high level side event Mengenai Afghanistan dan kontribusi Indonesia terhadap isu Afghanistan ini Sangat diapresiasi oleh dunia termasuk para perempuan Afghanistan Karena mereka menilai bahwa Indonesia merupakan contoh yang baik Bagi sebuah negara muslim Dimana gender equality berjalan baik Dan dimana perempuan mendapat akses pendidikan yang sama Dengan laki-laki Nah teman-teman selain itu Hari ini full aside dan pertemuan bilateral yang full Sangat banyak 23 pertemuan Yang full dengan Inggris, Jerman, Jepang Sementara yang full aside Yang saya lakukan di sela-sela pembukaan Dan setelah pembukaan high level week tadi Dengan Presiden Palo, Perdana Menteri Sweden, Presiden Mongolia, Deputy PM, PNG, Menlu Afrika Selatan, Senegal, Denmark, Austria, Bangladesh, Filipina, Timor Leste, Belanda, Laos, Australia, Kanada, Mesir, Slovenia, Luxembourg, Portugal, Malaysia Dan teman-teman pertemuan yang banyak ini Sebagaimana yang saya sebutkan kemarin Kita gunakan untuk mendapatkan dukungan Bagi kandidasi Indonesia di Dewan HAM Dan keanggotaan Indonesia di OECD Dan dari semua yang kita temui Responnya untuk kedua kandidasi itu sangat positif Sementara itu Di dalam pertemuan yang bersifat full Yaitu dengan Inggris Kita melakukan tukar pikiran bagaimana memperkuat hubungan bilateral Dan Inggris mengundang saya untuk melakukan kunjungan dan melakukan konsultasi penuh dengan menurut Inggris di awal tahun depan Dan tadi beliau juga minta di brief hasil KTT ASEAN Terutama yang berkait dengan Nyanmar Dan mengapresiasi kepemimpinan Indonesia di ASEAN Dengan Jerman kita membahas adanya rencana kunjungan kansel Jerman ke Indonesia Jadi kita masih akan bahas mengenai waktunya kapan Tapi kita sudah mulai mempersiapkan kunjungan itu sendiri Dan untuk mempersiapkan kunjungan Saya juga diundang untuk ke Jerman di bulan November Pertemuan dua menteri luar negeri dalam format yang lebih penuh Dan akan digunakan untuk mempersiapkan kunjungan kanselir Jerman ke Indonesia Sementara dengan Jepang Kita membahas persiapan Jepang ASEAN Summit Yang akan dilakukan di Tokyo bulan Desember Kemudian kita juga bersepakat untuk mempercepat finalisasi Negosiasi Indonesia-Jepang Economic Partnership Agreement Dan ini sudah dibahas juga oleh Presiden dan Perdana Menteri Dan diharapkan negosiasinya akan selesai pada Desember Pada saat kita melakukan ASEAN-Jepang Summit Jadi itu teman-teman yang kita bahas secara bilateral Besok masih akan padat Saya akan hadir dan menyampaikan statement Di Ministerial Meeting of the Global Governance Group 3 GMM Kemudian di High Level Dialogue on Financing for Development Kemudian di GCDF GCDF itu Global Counter Terrorism Forum Pada tingkat menteri Pak Dirje nanti akan menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan persiapannya Karena beliau yang mempersiapkan Dan besok juga ada ASEAN Side Event Di SDG Summit Dengan tema Forstering Partnership for the Future We want Multi Stakeholders Approach to Accelerate the SDGs in Asia Selain itu Saya juga akan menyaksikan penandatanganan BBNG BBNG Treaty Yaitu Biodiversity Beyond National Juristiction Treaty Selain itu Saya akan menghadiri dua kegiatan informal Tapi juga cukup penting Satu diantaranya adalah kegiatan tahunan yang dilakukan oleh para menteri luar negeri perempuan Jadi setiap satu tahun sekali di sela-sela SMUBBB Para menteri perempuan berkumpul di malam hari Dan kita membahas mengenai isu-isu yang terkait dengan perempuan Dan ini acara yang biasanya sangat menarik Dan tentunya besok saya akan melanjutkan pertemuan bilateral Kita masih terus akan garap Tapi rencananya saya akan melakukan cortesikol kepada Perdana Menteri Thailand Saya akan melakukan pertemuan dengan Menlu Finlandia Polandia Dan sebagaimana hari kemarin dan hari ini Di bilateral ini Kemungkinan besar akan bisa bertambah Karena biasanya Malam ini akan masuk beberapa permintaan Atau kita ingin ketemu Biasanya akan dikomunikasikan pada malam ini Sampai besok hari Jadi itu teman-teman yang dapat saya sampaikan Dari hasil kegiatan hari ini Dan mungkin Pak Dirjen akan share kegiatan yang kita bagi dengan Pak Dirjen Silahkan Terima kasih Ibu Menlu Hari ini mewakili Ibu Menlu Kami menghadiri dua pertemuan tingkat tinggi Yang pertama High Level Meeting on Global Development Initiative Atau GDI for SDGs Sebagaimana dimaklumi GDI ini merupakan inisiatif yang diluncurkan oleh Presiden Xi Jinping Tahun 2021 Untuk memperkuat kerjasama pembangunan internasional dalam pencapaian SDGs Indonesia menjadi bagian dari apa yang disebut sebagai anggota Group of Friends of GDI Dan keanggotaannya lebih dari 70 negara Acara dibuka oleh Wapres China Presiden Majelis Umum PBB Dan Deputi Sekjen PBB Hal-hal yang menonjol yang dapat kami share Adalah bahwa GDI berperan penting dalam mendukung negara-negara berkembang Mempercepat pencapaian SDGs yang saat ini off track Dan dapat juga menjadi platform bagi badan-badan PBB Untuk mendukung negara-negara berkembang dalam pencapaian SDGs Dan juga menyambut baik pembentukan Interagency Task Force Untuk mendorong sinergi antara SDGs dan GDI Dalam pernyataan tertulis Indonesia kita sampaikan Bahwa kita mendorong penguatan sinergi GDI dengan agenda pembangunan internasional lainnya Termasuk yang kita garisbawahi ASEAN Outlook on Indo-Pacific Dan kita berharap bahwa GDI dapat menjadi platform untuk memperkuat dukungan kepada negara-negara berkembang Pertemuan kedua adalah High Level Dialogue on International Cooperation for Global Just Transition from Fossil Fuel Yang digagas oleh pemerintah Tuvalu dan Vanuatu Dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama internasional Mendorong transisi dari bahan bakar fosil Indonesia menyampaikan komitmen dan berbagai upaya nasional dalam mengembangkan energi baru dan terbarukan Dalam mendorong transisi energi fosil Yang tadi disampaikan oleh Ibu Menlu Juga Indonesia dan Australia dalam konteks Global Counter Terrorism Forum Kita memimpin Working Group on Counter Violent Extremism Side event yang baru kami laksanakan dihadiri oleh lebih dari 40 negara Dan sama-sama mempersiapkan pertemuan tingkat Menteri Besok Yang saya sampaikan kemarin bahwa Working Group yang dipimpin Indonesia dan Australia ini Menghasilkan dua produk yang konkret yaitu terkait isu-isu pendanaan maupun kerjasama dengan masyarakat Dan kerjasama yang berikutnya adalah terkait antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah Dalam bentuk satu toolkit untuk peningkatan kesadaran dan juga keterlibatan dari semua pemangku kepentingan Demikian Ibu Menteri Luar Negeri yang kegiatan yang kami hadiri Terima kasih